Kemudian jemaah r.a.w. Selanjutnya Allah mengingatkan Di sini Allah SWT Karena berdari dengan pembakaran Iblis yang seperti itu Kenapa kalian malah menjadikan Iblis sebagai wali kalian? Apakah kalian menjadikan si Iblis ini dan pasukannya Atau keturunannya sebagai wali selain aku? Padahal ini adalah musuh kalian Tidak ada musuh kecuali dia dan keturunannya Jadi Allah mengingatkan Dan wakum lakum agung Tidak ada musuh bagi kalian kecuali siapa? Iblis dan anak keturunannya Disebut Nah ini juga dari bahwasannya Iblis punya keturunannya Iblis punya keturunan Karena disebutkan Apakah patut kalian menjadikan Iblis dan keturunannya Iblis? Ini menunjukkan Iblis punya keturunan Iblis itu beranak pinak Ya? Beranak? Beranak pinak Ada pun bagaimana perasaan kawinnya dia Melahirkannya dia Itu bukan orang sakit Orang sakitnya Dimana rumah sakitnya Berapa lama kandungannya Ya kan kalau manusia 9 bulan Kalau Iblis mengandung berapa lama ya? Jin Ya mengandung berapa lama? Nah itu bukan orang sakitnya Ya jelas kita meyakini Bahwa Iblis punya keturunan Ya Kemudian nama rahmini wa rahmatullahi wa rahmatullahi Di ayat ini ditutup dengan Saya peringatan Allah bahwa Kalau kalian mengetahui Bahwa Iblis itu adalah musuh bagi kalian Nah terus kenapa? Kalian justru menjadikan Iblis dan anak keturunannya sebagai wali-wali kalian Yang kalian sembah mereka Yang kalian taati Yang kalian turuti Misikin-misikin mereka Bi sadu thalimina badara Sebetulah orang-orang yang thalim Jadi orang-orang yang thalim badara Mereka yang seharusnya Apa? Menyembah Allah Menjadikan Allah sebagai wali-wali ya Namun justru menjadikan Iblis Sebagai pengganti Allah Iya Untuk disembah Para Iblis adalah Musuh huyuhkan kita Jadi diingatkan sebetulnya Iya Nah ini jemaah Azzallahu wa'alaikum Di ayat yang ke-50 Itu adalah Mereka yang menemukan Mereka yang menemukan selamat menikmati